Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Dewa CR Klaten Alhamdulillah masih diberi kesehatan semoga teman-teman juga diberi kesehatan semua dan ternaknya sehat-sehat semua ya teman-teman masih tentang ayam ya di video kali ini saya akan membahas tentang penyakit bubul di kaki ayam kemarin yang saya kasih tutorialnya yang pakai sabun tulet kemarin teman-teman semalam ada yang minta kelanjutan hasil dari pengobatan sakit bubul dulu dari sabun tulet ya nanti akan saya kasih video video perkembangan kaki yang sakit bubul teman-teman nanti akan kasih videonya perkembangannya Alhamdulillah itu banget bagus dan semakin mengecil ya itu sakit bubulnya penyakitnya semakin mengecil Alhamdulillah perkembangannya bagus itu teman-teman untuk teman-teman silahkan dicoba dapat tahu bermanfaat buat teman-teman semua dan sakit bubulnya bisa sembuh teman-teman sebelum kita lanjut ke videonya untuk teman-teman yang belum subscribe subscribe channel jw.tr ya agar teman-teman tidak ketinggalan info dari video-video saya oke teman-teman kita langsung langsung aja kalau lama-lama tutorial kelanjutan proses penyembuhan kaki ayam yang sakit bubul ya teman-teman bukan proses ya ini hasil saya akan memberikan video hasil pengobatannya kemarin hasilnya seperti apa Oke kita langsung lihat videonya saja Halo bosku ini dia proses hasil penyembuhan penyakit bubul di kaki ayam ya Nah ini sudah semakin mengecil ya bosku Oke perhatikan ini dulu lubangnya itu bulat agak besar nih ini bekasnya terlihat ini ini proses ya harus sabar hasilnya Alhamdulillah bagus semakin mengecil ya Insyaallah akan sembuh total Oke terima kasih bosku teman-teman Nah itu tadi teman-teman video video hasil ya hasilnya yang selama ini saya proses pengobatan penyakit bubul di kaki ayam Alhamdulillah perubahan dan hasilnya itu ada dan semakin mengecil ya dulunya itu bengkak dan lubangnya itu besar temen-temen hampir ya besarlah itu Alhamdulillah proses itu Alhamdulillah Hai hasilnya ada dan terbukti teman-teman yang penting teman-teman semua harus rajinnya untuk membersihkan atau ngasih sabun colek sama kalau di tempat saya namanya ke enget ya enget itu berbuat dari gambir kapur putih gamping nah itu teman-teman itu dicampur sama sabun coleknya diaduk sampai menyatu ya biar menyatu sabun colek sama si gamping putihnya itu baru setelah dibersihkan pakai air air daun sirih yang udah direbus yaitu baru dikasih sabun yaitu sama dicampur sama kapur putihnya itu nah itu enggak usah di oh saya dilatban atau ditutup enggak usah ya mending ditaruh bok ayamnya ditaruh bok yang bersih agar tidak nginjak kotoran ayamnya gitu temen-temen Oke di video kali ini cukup sekian ya teman-teman mudah-mudahan video saya ini bermanfaat baga teman-teman semua Oke salam satu api salam ternak semoga ternakan kita selalu sehat dan menghasilkan ayam-ayam yang berkualitas teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu api selamat menikmati selamat menikmati